Hai Lur, kali ini cuacanya, wah ini benar-benar krimis-krimis, hujan-hujan, dingin-dingin, melanda hati, melanda bumi ya, khususnya ciamis, benar-benar ya Allah, dari kemarin-kemarin-kemarin, hujan terus menerus, dan kali ini aku mau sharing untuk membuat cemilan musim hujan, simak terus channelnya yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai dur-dur, will you something to my channel, I do yang menis, ciamis, hai dur-dur, semuanya dalam masa rehat, dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merugai, semoga kalian sehat selalu, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Mbosubana Watala ya Oke, kali ini, gak usah bahasa-bahasa basi, kali ini seperti ada yang di subjudul, kali ini aku ini udah, ini motong-motongin, ini untuk sayuran, kalian tau ini aku mau buat apa sayurannya, mau buat apa, ini cocok banget untuk lagi musim hujan, dingin-dingin, gerimis-gerimis, melanda hati, yang larat Ini dia nih, aku mau bikin bakuan, atau bala-bala alat pedagang kaki lima, oke, ini mudah, simple, dan enak banget, dan kalian wajib berikut, apalagi ini musim hujan, ya, what stop di rumah, buat cemilan, ya, oke Yuk langsung aja, gue usah baca-baca-baca untuk cara pembuatannya, oke Nah lho, kita langsung aja, ini dia untuk bahan-bahan pembuatan bala-bala, kata orang Sundama Kalau kata orang Jakartanya, bakuan sayur, ini dia nih untuk bahan-bahannya, ini aku udah punya Secukupnya bawang daun yang diiris-iris, dan juga secukupnya wortel iris panjang tipis Ada juga kol yang diiris tipis-tipis Nah, aku juga punya tepung terigu 250 gram, aku pakai tepung terigu segitiga, oke Dan ini aku punya 1 sendok teh untuk bawang putih halus Dan untuk bumbu perasanya, ini aku punya 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kalabu atau kaldu bubuk, 1 sendok teh merica bubuk Dan ini aku punya 1 gelas air putih, mau matang ataupun mentah bisa, ya langsung aja kita Nah, langsung aja kita untuk proses pembuatan bala-bala sayur atau bakuan sayur Langsung yuk, ini kita siapkan untuk wadah kosong Ini ya, benar-benar kosong, dan kita masukkan untuk sayurannya, kolnya ke dalam wadah kosong Wortel, dan juga untuk bawang daunnya, oke Ini untuk toppingnya itu bisa ditambah dengan sayuran lain, karena aku cuma ada 2 sayur, kol dan wortel Jadi, yang adanya aja simple dan ekonomis, ya Dan, kalau udah masuk semuanya Kita masukkan bawangnya ini, ya yang terakhir Mubazir, ya kalau udah dimasukkan semuanya Soalnya bisa buat stok juga, ya untuk adonannya Semuanya aja, kita masukkan tepung terigu Semuanya 250 gram Oke, kita masukkan bawang putih halus Ini yang direndos, ya Dan masukkan untuk bumbu perasanya Dan airnya juga, ya semuanya aja Jadikan satu dan langsung kita aduk-aduk Atau digulagaloh sampai ngegaloh Kata orang sunabah Atau jadi tercampur rata Ya, aku pakai sinduk buat nasi Eh, campong kalau kata orang Sunda Maya Bukan sinduk Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini Adonannya ini tuh pas banget untuk Seperapat, ya Untuk airnya juga Tuh, jadi kekentalannya itu pas banget Tidak incer Dan tidak Oh, terlalu kental Dan kalau sudah seperti ini Oke, kita diamkan beberapa waktu, ya Nah, kalau udah didiamkan Ini akan sedikit mengembang, ya Untuk adonannya Jadi lebih banyak Dan oke, kita langsung Proses penggorengannya, ya Yuk, langsung aja Kita panaskan Kita masukkan dulu Untuk minyak gorengnya Ini yang baru, ya Biar warnanya itu Cantik banget Dan kita nyalakan api Panaskan dengan api sedang Kalau udah panas Kita masukkan Ini untuk adonannya Kita ambil Satu sendok makan aja, ya Oke Dan ini pakai sendok makan Tentunya Ini untuk Bal-balannya boleh Sesuaikan Kalau kalian mau Tipis Lebar Kalau aku itu Tekaran sendok Jadi Pas gini aja Jadi tidak terlalu tipis Terlalu tebal Dan Nanti rasanya itu Bakal Kering Kriuk Dan juga Lembut Di dalam Oke Kita masukkan Semuanya And the way Basway Buat kalian Yang baru bergabung Aku ucapkan Terima kasih Bagi anda yang belum Subscribe Like dan komentarnya Jangan lupa untuk Subscribe Like dan komentar Aktifkan juga Tombol notifikasi loncengnya Biar tidak ketinggalan Video-video selanjutnya Nah Kita tunggu untuk Setengah mengering Terlebih dahulu Lalu kita balikan ya Oke Biar matangnya Pali purna Oke Ini aku Sengaja Tidak tipis Seperti yang aku Bilang tadi Pokoknya Dan ini Sudah cantik Banget Ini Pas banget Ini Wow Langsung Kalau nanti Sudah Matangnya Pali purna Dan Warnanya Sudah Kekuninan Sudah Kegoldenan Sudah Kecoklat Coklatan Langsung Kita Serop Langsung Kita Angkat ya Nah Kita Tiriskan Benar-benar Kita tiriskan Kalau masih ada Adonan Dan Masih mau goreng Silahkan goreng Tapi kalau kalian Mau buat Stock juga Bisa ya Masukkan ke dalam Kulkas Bisa Pertahan berhari-hari Dan ini Dia Untuk Bal-bala sayur Atau bawan sayur Ini Cocok banget Di Cuaca Seperti ini Dingin-dingin Sore-sore Malem-malem Hujan-hujan Grimis-grimis Melanda hati Yang Lerat Ini dia Oke Jangan lupa Untuk mencobanya Ini Tuh kan Crunchy Banget Renyah Banget Suaranya Ini aku cocok Pakai Atom Aida Buat nostalgia Dengarkan Suaranya Crunchy Dan dalamnya itu Matang Palipurna Dan lembut banget Gurih Enak Tuh Pokoknya Rekomendis banget Apalagi Dicocok Dengan Atom Aida Nikmat Oke Gak usah lama-lama Kalian wajib Recook Dan Kayaknya udah cukup Sekian untuk Aku menemani Kalian Jangan lupa Untuk kalian Coba di rumah Karena ini tuh Rekomendasi banget Akhirulah kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Bye bye Mwah Mwah